Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, semuanya yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, selamat siang. Liturgi kita siang hari ini sangat meriah, menarik, dan bikin nyiler. Di setiap sudut baik di lobby GKK maupun di parkiran depan ada makanan lokal yang sudah jadi. Di dalam gereja ini dihiasi bunga, buah, sayur, dan singkong seterusnya masih ada 12 gunungan dari bahan-bahan tersebut. Siang-siang seperti ini, yang berangkat ke gereja tidak makan, apa enggak ngiler coba? Ini semua rekayasa PSE dan 12 wilayah MKK yang melambangkan 12 suku bangsa Israel. Maka tepuk tangan untuk mereka semua. Ini jarang-jarang loh kotbah pakai tepuk tangan, maka tepuk tangan sekali lagi ya. Kita ini kalau disuruh tepuk tangan juara, setelah itu tertidur. Pertanyaannya adalah, untuk apa semuanya ini? Kok harus seperti ini? Apa kaitannya dengan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada siang hari ini? Mari kita sejendak merenungkan tiga poin berikut. Yang pertama, kaitan hukum utama dengan hari pangan sedunia. Hari ini kita merayakan hari pangan sedunia atau disingkat HPS. Tema kecil kita adalah kembali ke pakan lokal. Maka sejarah khusus kita usung bahan-bahan lokal di gereja ini, supaya kita ingat bahwa selama ratusan tahun yang lalu, nenek moyang kita hidup dari makanan yang seperti ini. Oleh singkong, kacang panjang, kacang tolo, kacang hijau, dan lain-lainya, mereka makan dan hidup. Kesimpulannya adalah, tanpa makanan ini, barangkali kita hari ini enggak ada. Sebab tanpa makanan orang mati. Sebelum ada kentaki misalnya, makanan ini sudah ada. Kita ini sebenarnya generasi yang lahir akibat pangan lokal seperti ini. Lebih dalam lagi, makanan lokal yang mendatangkan hidup ini berasal dari Allah. Dicipta oleh Allah agar terselenggarannya hidup kita di tengah dunia. Maka makanan ini adalah bentuk kasih Allah yang konkret, sehingga kita bisa hidup dan berkembang. Dan sahabat Tuhan hari ini meminta kita untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, tenaga, dan seluruh diri kita. Karena segala sesuatu itu berasal dari Allah dan bermakna dalam Allah. Tanpa cinta kasih dan belas kasih dari Allah, hidup manusia menjadi hampa dan tidak bermakna. Oleh karena itu dengan memandang makanan lokal yang tersaji di depan kita ini, kita mengenal Allah yang mengasihi. Dengan realitas semacam ini, maka secara otomatis kita dihantar untuk membuat hati terbakar. Akan cinta kepada Allah sebab kita tahu dialah yang memelihara kita, memelihara hidup kita dan menciptakan makanan lokal seperti ini. Yang kedua, hubungan HPS dengan cinta sesama. Yesus meminta para muridnya supaya mencintai sesama seperti dia mencintai diri sendiri. Hal ini bisa mengandung arti, keberadaan sesama, keselamatan sesama adalah tanggung jawab kita. Ketika orang lain lapar, makanan di meja kita begitu menyedihkan. Saat di dapur tetangga-tetangga kita atau rumah-rumah sesama kita sedang kosong, restoran yang paling nikmat sekalipun yang kita kunjungi begitu menyakitkan hati. Manakala berhari-hari sesama kita ini kesulitan makan. Dengan membuang-buang makan dan menyisakan beberapa butir nasi sebagai bagian dalam makanan kita adalah sebuah perampokan dan pembunuhan terhadap orang-orang miskin. Mengapa bisa demikian? Karena sesama bahkan mereka yang miskin dan berkekurangan, terutama berkekurangan makanan adalah aku yang lain. Membiarkan sesama lapar berarti kita sedang membenci diri kita sendiri. Itulah yang dimaksudkan Yesus. Mengapa kita diminta untuk mencintai sesama itu seperti mencintai diri sendiri. Dari sini menjadi jelas, cinta kepada Allah itu akan mengalir dalam cinta kepada sesama. Cinta kepada sesama itu adalah luapan hati akibat kita tersentuh cinta kepada Tuhan. Oleh karena itu ketika kita melestarikan makanan lokal, ini bukan gaya-gayaan supaya dapat foto bersama di depan gunungan. Kalau saya perhatikan tadi itu orang sibuk foto itu ya, terutama yang sudah pakai pakaian adat itu ya, foto kiri kanan belakang depan dan seterusnya. Bukan sekedar gaya-gayaan gerakan sosial ini, tetapi inilah ungkapan bentuk cinta kepada Allah yang menciptakan kita semua. Sekaligus tanggung jawab kita agar generasi mendatang bisa cukup makanan. Ingat, ketika generasi mendatang tidak terpenuhi makanan, mereka akan kesulitan untuk melihat Allah yang mengasihi. Dalam keadaan yang lapar, orang akan susah menemukan Allah yang mengasihi mereka. Maka disini kita tidak boleh membiarkan orang-orang sekitar kita mengalami kelaparan. Yang terakhir gerakan HPS dalam nominal. Terhadap ahli taurat yang mengetahui dan memahami dengan bijaksana, perintah yang paling utama itu. Yesus mengatakan, kamu tidak jauh dari kerajaan Allah. Berarti ketika kita mengerti tentang hakikat cinta kepada Allah dan hakikat cinta kita kepada sesama. Secara baik dan jelas, sekaligus tahu cara mengaktualkan itu dalam kehidupan yang nyata. Kita pun tidak jauh dari kerajaan Allah. Kita tahu makanan lokal ini akan tetap tersedia ketika ada modal. Karena Anda adalah rata-rata bukan petani, bahkan tidak ada yang petani, maka amplop dibagi. Itu alasannya. Inilah cara yang paling kecil sederhana. Ternyata uang yang Anda kumpulkan ini sangat berguna bagi sesama kita di belahan bumi yang lain. Saya ambil contoh supaya sedikit jelas. Ketika saya di Kalimantan, di Keuskupan Palangkaraya, itu mendapatkan dana HPS dan APP sebanyak 12 proposal dalam setiap tahun untuk satu keuskupan yang dibagi dalam 26 paroki. Satu proposal nilainya 30 juta. Jadi kami paroki-paroki itu bergantian mendapat giliran ini, dana HPS dan APP itu. Untuk apa itu semua? Untuk usaha mikro. Maka kemudian di umat-umat yang sederhana itu muncullah ada yang memelihara babi, ternak ayam, tanam sayur, dan seterusnya. Karena apa? Di sana itu tanah murah, mengerjakannya yang susah, modalnya yang kurang. Maka kemudian dengan bantuan HPS dan APP, Keuskupan itu begitu berterima kasih karena di setiap paroki itu semuanya minus. Dari 26 paroki, hanya 3 paroki yang plus, selainya minus. Tapi waktu itu saya cukup gemuk juga. Malah justru di dalam plus saya kurus. Memang dunia itu bisa terbalik-balik. Tapi maksud saya di situ, bahwa semuanya ini berguna. Ketika kita melihat belahan bumi yang lain, kita menemukan. Ternyata pangkan lokal itu mesti diusahakan. Maka jangan ragu-ragu membuka amplopnya. Kalau enggak ada uang tunai, gesek. Di tiga pintu itu sudah tersedia. Kalau mau enggak mau gesek, besok. Jadi pokoknya harus ada. Enggak ada yang tidak ada. Meskipun sudah pakaian prodiakon ya. Jangan gaya-gaya enggak gesek loh ya. Prodiakon yang pertama enggak gesek harusnya. Malah gaya-gaya gini-gini, kesempatan enggak gesek ini. Kenapa pangan lokal memang perlu tersedia dan di belahan bumi yang lain sangat membutuhkan. Mungkin Anda tidak pernah melihat fakta itu. Tapi di tempat lain fakta itu ada. Jangan heran ketika kita pergi ke pedalaman. Promonya bisa jadi petani, bisa jadi apapun di situ. Teman saya di sebelah paroki itu, setiap hari dia memungut biji sengon. Supaya parokinya itu bisa hidup dan bertahan. Lalu biji ini kemudian dijual. Kebetulan sengonya itu adalah sengon Amazon. Dan itu bisa dijual ke pabrik. Maka kita di sini dapat melihat bahwa dalam hidup ini ternyata gerakan itu bersifat sederhana. Tetapi ujungnya adalah kelestarian tentang makan dan minum orang-orang yang ada dalam kehidupan ini. Maka niat baik Anda sangat berguna bagi kehidupan masyarakat katolik yang ada di tempat lain. Yang sibuk bergulat tentang makanan lokal mereka sehari-hari. Semoga dengan ketiga permenungan ini kita menjadi bersuka cita. Karena kita dicintai Tuhan. Karena kita bisa mencintai sesama. Dan karena kita bisa mewujudkan itu dalam kehidupan konkret. Sehingga kasih Allah bisa dirasakan di tempat kita dan di mana kita berada. Tuhan memberkati.